Oke Slebetroops, inilah dia 4 dari 8 pernak-pernik Happy Meal Pokemon di Januari tahun 2023 ini Slebetroops Welcome Slebetroops, Dimas Slebor was here Slebetroops, di tangan gue ini ada kotak Happy Meal dari McDonald's Slebetroops Dan kali ini, ini adalah Happy Meal-nya Pokemon untuk edisi Januari tahun 2023 Dimana disini ada 4 Happy Meal atau mainan Happy Meal dari seri Pokemon yang akan kita cek apa aja sih isinya Penasaran kan kalian? Kalau penasaran, yuk mari kita tonton videonya Tapi Slebetroops, seperti biasa sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa kalian subscribe atau berlangganan ke Dimas Slebor Supaya bisa mendukung dan juga bisa menonton video yang seperti ini di kemudian hari Kalau udah dan pastinya udah, yuk mari kita pindah ke meja dan kita lihat ini isinya apa aja Let's go! Oke Slebetroops, selamat datang di meja dan ini dia Kotak Happy Meal-nya yang isinya ada 4 mainan Pokemon untuk seri Januari tahun 2023 Mari kita cek, ada apa aja ya Satu, dua, tiga, ini paling cakep nih Dan empat Oke ini kotaknya, biasa kita singkirkan Oke Slebetroops, ini dia mainan Happy Meal Pokemon-nya Di Januari 2003, itu ada 4, eh sorry ada 8 seri Dimana terbagi 2 periode Slebetroops dan ini adalah campuran dari periode 1 dan 2 Tapi kayaknya sih banyakan periode 2 ya Akan gue sematkan gambarnya dan apa aja yang bakal kita review di hari ini Oke Slebetroops, jadi ini 4-nya Beda-beda warna semua dan beda-beda fiturnya masing-masing Bakal kita lihat satu per satu Slebetroops Kita mulai dari yang Ini dulu ya, yang lainnya kita pinggirin Oke Ini Slebetroops Ini tuh harusnya Camping Cup Jadi ini dia cangkir gitu ya Cangkir khas tematik Pokemon Seperti ini Ini kayaknya gak banyak gimmicknya nih Kita buka aja langsung Biar gak penasaran Oh iya Slebetroops Kalian suka menu apa di Happy Meal Kalau gue suka menu beef burger-nya Gatau kenapa itu kayak lebih Lebih bisa dimakan Meskipun itu porsinya memang untuk anak-anak ya Oke ini kita pinggirin Ini dia Camping Cup-nya Dengan gambar Pikachu dan juga Piplup Ya oke Jadi ini bentuknya cangkir Slebetroops Cangkir yang bener-bener buat anak-anak aja sih Dengan logo Pokeball Dan ininya bisa dilepas-pasang Gue gak ngerti ini fungsinya apa Bentar kita lihat lagi panduannya Ini panduannya Jadi Ini bisa dibuka Oh Oh iC Ini jadi buat pegangan Slebetroops Gimana beginikah Oh iya bener Gini jadi kalau kita mau minum Gini Megangnya gini Mana sih Pokeball lah Oh disini Percuma dong Pokeball lah ketutupan Jadi kita gini terus kita minum Terus fungsi ininya tuh buat gantungan Sepertinya buat ngunci juga nih Yang ini Kita coba Gini Ini kan kunci Oke terus Ya bener nih Pikachu dan Piplup-nya nih bisa buat ngunci Seperti itu Kita masukkan dia Oke Oke Nah seperti ini Jadi ini ya hanya cangkir aja Slebetroops Seperti ini tampilannya Gimana menurut kalian soal Pokemon Camping Cup ini Menarik? Tentu bukan hanya ini yang menarik Kita bakal lanjut ke yang kedua Oke Kita ngambil random aja Oke ini yang kedua Yang kedua adalah Pokemon Collector Kit Ini Collector Kit ini maksudnya mungkin untuk mengambil sesuatu ya Mungkin seperti daun atau serangga sih Kayaknya gak bisa Soalnya kan temanya camping gitu Slebetroops Yang untuk Januari 2023 ini Ya ini Gimmicknya sih sangat simpel Cuman Gue bahkan gak ngerti ini apa nih Ini fungsinya apa Kalau ini sih gantungan seperti biasa Seperti tadi Oke kita lihat ya Kita buka Saran gue Slebetroops Kalau kalian mau buka Happy Meal dari belakangnya nih Kalau mau nyobeknya Soalnya depannya supaya tetap bagus gambarnya Oke Oke I see Bener-bener-bener Ini kan gambarnya tadi Buat daun gitu kan Nah ini kan gambarnya Buat ngejepit daun Nah ini jadi nih Capitan gitu Slebetroops Jadi ini Tube-nya gitu buat kita ngumpulin sesuatu Ini cakep sih Kayak fungsional gitu Meskipun ya Gue gak mungkin nangkapin daun Sebagai contoh Nih logo Dimas Lebor Nih Dia jepitan gini Terus logo Dimas Lebor Fokus dulu Terus logo Dimas Lebor kita jepit Nah ini kurang kuat sih jepitannya Tapi oke 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 Kita masukin Kita tutup gitu ya Itulah fungsinya Oke tapi gak muat logonya Tapi ya seperti itu fungsinya Dan seperti tadi ini juga bisa digantung Yang gue suka adalah bagian atasnya nih Logo pokebola ini lumayan cakep Plastiknya juga lumayan tebel Dan ini gantungannya bisa dinaik turunkan Terus ini bisa buat masukin ininya Seperti ini Nah Jadi kalau kalian butuh jepitannya bisa dipakai lagi Bila gampang dari Tube-nya Oke ini dia namanya Pokemon Collector Kit ya Pokemon Collector Kit Kita lanjut nih Slabertroops Udah 2 item yang sudah kita review Kita lanjut ke yang Mana dulu nih Enaknya nih Antara Pokeball Magnifying Lens Dan juga Pikachu Kompas Ini dulu kali ya Magnifying Lens Dan ini yang paling gue suka Slabertroops Soalnya bentuknya tuh pokeball Wow ini berasa eksklusif sekali ya Jadi Ininya Dilindungi plastik Gak seperti yang lain Dilindungi plastik Dan Bentuk pokeball Cakep banget Slabertroops Ini seperti pokeball Waktu belum dibesarin ya Yang kecil ini buat ditaruh di saku Nanti kan kalau dipicet Jadi gede Terus dilempar ke Pokemonnya Seperti itu Tapi itu tentu bukan fungsi aslinya Ya ini adalah kaca pembesar Slabertroops Ini ada tuasnya Dikeluarin aja Wow Kita lihat nih Logonya Dimas Lebur jadi gede Nah itu dia Ya Seperti inilah fungsinya Slabertroops Dan ini harus ditahan pakai tangan ya Soalnya kalau enggak Dia masuk Dan ini bagus juga sebenarnya Jadi Dia otomatis gitu Halo Tuh Ya inilah gimmicknya Slabertroops Si Slabertroops Ini nama Nama Maskot Dimas Slabertroops Slabertroops Oke Kalau udah tinggal di lepas Nice Oke gue suka Disini sayangnya kurang presisi nih Kalau lebih presisi ini bakal cakep nih Tapi Dengan gimmick sepertinya Dan bentuk pokeball yang cakep Gue suka nih Ini bahkan kalau dijadikan gantungan Gantungan tas Atau mungkin lain-lainnya Ini termasuk cakep Slabertroops Pokeball ini Jadi itu dia Kaca pembesarnya Magnifying lens Kita lanjut ke item terakhir kita hari ini Slabertroops Ini dia Pikachu Kompas Tapi sebelum kita ke Pikachu Kompas Gue mau download aplikasi Kompas dulu Slabertroops Untuk apa? Untuk mengecek apakah Kompas ini itu sebenarnya presisi atau tidak ya Oke sebentar Gue download dulu Oke Slabertroops Jadi gue udah download aplikasi Kompas Kita bandingkan dengan Kompasnya Pikachu nih Kita buka dulu ya Kita taruh sini Ini dia Pikachu Kompas Kita buka Oke Dan ini bentuknya tuh Jam juga Seperti jam Gue gak tau mau di tangan gue apa enggak Dan ini salah satu yang paling dicari Karena ini cakep banget Cantik sekali Pikachu-nya Dan ini kecil banget ya Untuk ukuran anak-anak aja Tapi gue bisa sih Tanganku kecil ternyata Dan Ini luar kan kepala Pikachu nih Kalau kita buka Dalamnya ada Kompasnya Oke Slabertroops Ini kita bikin sebelahan Dan titik merah ini Di panahnya Kompas itu Adalah menunjukkan utara Slabertroops Atau North Dan ternyata Benar Slabertroops Lumayan akurat ya Nih liat ini Ini utara nih Karah sana kan Karah sana dan di Kompas Pikachu Merahnya juga Karah sana Ya Ini kalau kita Stabilin lagi Tuh Jadi ini ternyata Akurat juga Slabertroops Kompasnya Jadi kalau kalian lagi Nyasar di gunung Gak perlu takut Kalian punya Pikachu Kompas ini Karena cukup akurat Sekali lagi kita cek Nih Ininya harus Mengarah ke arah yang sama nih Kurang lebih sama gitu Ke arah utara Kita lihat ya Tuh Berarti ini presisi Slabertroops Mantap Oke Slabertroops Inilah dia Empat dari delapan Pernak-pernik Happy Meal Pokemon Di Januari Tahun 2023 Ini Slabertroops Dari empat ini Menurut gue Yang paling fungsional Adalah Ini sebenernya Ini bisa jadi Tempat naruh sesuatu lah Ini Meskipun Jepitannya sih Gak begitu ngefek ya Terus ini Cupnya sih Beneran kemainan Anak-anak ini cupnya Jadi buat pajangan aja Sepertinya cukup oke Kalau Pokeball ini Pokeball ini Sebenernya Secara desain Lumayan oke Meskipun gue Agak sebel sih Tapi secara desain Cukup oke Tapi secara fungsi Ini kaca pembesar Segini sih Gak bakal begitu Ngaruh banyak ya Tuh Inilah si Pokeball Kaca pembesar Dan yang paling gue suka Sebenernya adalah ini Pikachu Kompas Desainnya cakep banget Ya Pikachu Tuh ya Pikachu Terus Kalau kita buka Keras juga ini Kalau kita buka Wait Nah Kalau kita buka Tadi udah kita cek Dan kompasnya ini Akurat Cukup akurat lah ya Untuk mengarah ke utara Ya Kesana utara Jadi Kompas ini adalah Salah satu yang terbaik Ini bisa kalian custom Mungkin nih Supaya bisa cocok Dengan tangan kalian Karena ini kecil banget Untuk anak-anak Ini memang untuk mainan Anak-anak ya Tapi yang beli Bapak-bapak Seperti saya Tapi di tangan gue Masih muat Tapi ya Gak pas lah Kalau kalian pengen Dan Punya Mungkin bisa kalian Custom dikit Ininya nih Apa sih namanya tuh Sebutannya Kalau di jam Gak ngerti gue Oke Selamat rupes Itu dia Happy Meal Pokemon Edisi Januari 2023 Di Indonesia Kalau kalian suka Menurut kalian Kalian pengen yang mana nih Kalian bisa cek Informasinya di gambar ini Kapan ketersediaan Dan periode Dari Happy Meal Pokemon ini Dan ya tentunya terbatas Tadi yang gue temuin Juga cuma ini Yang ada di Happy Meal Di McDonald Deket rumah gue Jadi kalau Yang di deket rumah kalian Stoknya berbeda Itu sangat mungkin Terutama dua ini Gue denger dua ini Termasuk yang binokular juga Salah satu yang paling dicari Oleh orang-orang Karena Desainnya cakep Dan juga fungsional gitu ya Oke Terima kasih buat kalian udah nonton Sampai ketemu di video gue berikutnya Jangan lupa kalian subscribe Ke Dimas Telepon Bye-bye